Hai guys, salam satu hati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kami di channel Nanang Suki Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara untuk menggunakan remote pada Honda Vario 150 yang terbaru Nanti kita akan bagaimana cara menggunakan remote terus cara menyetel jam di panel Vario 150 yang terbaru ini Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Nanang Suki untuk keberlangsungan channel ini Jangan lupa ya Kita akan tips cara menyetel jam di layar sepido di Honda Vario 150 ini Caranya pertama kita hidupkan dulu remote-nya ya Ini remote-nya kita hidupkan dulu sampai warna hijau Setelah warna hijau Kita tekan tombol starter-nya ini Nah, untuk kemudian menghidupkan panel stop kontaknya Nah, kita hidupkan Nah, seperti ini Ini tertera di sini Ya, panelnya Ini ada dua tombol di sini Tombol select dan tombol set ini Ini cara menyetel jam Kita tekan bersama-sama Kita tekan bersama-sama Agak lama sedikit Ya, kita lepas Nah, belum Kita tekan lagi Nah, sudah ini Kelihatan waktu jamnya Nah, ini ketip-ketip ini Nah, setelah itu kita tekan tombol yang sebelah kanan Sebelah kanan kita tekan tombolnya Nah, ini Angka dua ini menunjukkan jamnya Nah, ini kita cocokkan dengan jam sekarang Jam dua belas Nah, kita cocokkan Nah, jam dua belas Lalu kita tekan tombol yang kanan lagi Kita tekan tombol yang kanan lagi Ketip-ketip untuk yang minitnya 12, lebih 30 menit Nah, kita cocokkan Kita set dengan tombol yang sebelah kiri Tombol yang sebelah kiri Lebih 30 menit Ini tombolnya tidak bisa mengurangi Jadi, harus ke atas Ke atas terus Nah, sampai angka 60 Nanti balik lagi ke angka 1 Kita set Sampai angka 30 Oke Setelah ini Setelah cocok jamnya Jam dua belas tiga puluh Panel Post-stop kontaknya kita matikan Kita matikan dulu Setelah itu kita hidupkan lagi Kita hidupkan lagi Nah, sudah Jamnya sudah persis dengan jam yang sekarang Jam dua belas tiga puluh Nah, sudah cocok Sekarang Untuk Tips yang kedua Kita akan Cara menggunakan remote control ini Remote Maksudnya remote stop kontak Bario ini Mulai untuk yang pertama Kita Ini ada dua tombol Untuk cara menghidupkan Sepeda motor Yang pertama Kita tekan tombol yang bawah Nah, ini Keadaan Ini kalau Tombol warna merah Ini berarti keadaan Motor mati Nah, kalau untuk menghidupkan Kita tekan tombol agak lama Sampai keluar warna hijau Nah, ini setelah warna hijau ini Kita Tekan stop Stutter Tombol stutter Di sebelah kanan Di tang sebelah kanan ya Kita tombol Setelah itu ini nyala Setelah ini nyala Berarti sudah bisa Kita hidupkan Di stop kontak Kita hidupkan Untuk Yang pertama Langkah pertama ini Untuk Stuck pertama ini Ini untuk Membuka Cuck Kita untuk Membuka Cuck Ada tulisannya Set ini Cuck Untuk yang kedua Langkah yang kedua ini Ini baru untuk Menghidupkan mesinnya Nah, ini Mesinnya hidup Baru kita Stutter Nah, itu untuk Langkah Awal Menghidupkan Sepeda Motor Untuk Star Kita matikan dulu Nah, yang kedua Kita akan berbagi Tip Untuk Masalah Alaram Masalah Alaram Kita matikan dulu Ini ya Kita matikan dulu Sampai tombol Merah Untuk Alaram Pertama Untuk menghidupkan Alaram Kita tekan Tombol Alaram Ya Kita tekan Tombol Alaram Satu kali Nah Nanti disini Ada Nyala warna merah Di pojok panel Indikator warna merah ini Nah, ini Berarti Alaramnya Sudah aktif Nah, jika ada sentuhan Atau goyangan Atau Mungkin ada orang yang berniat jahat Mau mengambil sepeda Nah, alarmnya langsung berbunyi Begini Nah, ini Cara mematikannya Kita tekan tombol yang atas Ini kita tekan tombol yang atas Satu kali Nah, ini sudah Mati Tapi ini Mati Suara Alaramnya Tapi Alaramnya Masih Jalan Atau Masih aktif Selama tombol Panel ini Masih menyala Berarti Alaramnya Masih aktif Jika kita Ada singgolan lagi Masih aktif lagi Ini kita matikan lagi Nah, mungkin Kalau sudah Diparkir di dalam rumah Mungkin takut Kalau Kesentuh Sering kesentuh Nanti bunyi Terus menerus Bisa dimatikan Dengan cara Kita matikan dulu Panel yang bawah ini Kita tekan agak lama Sampai tombol warna merah Nah, ini Warna merah Kita matikan dulu ya Setelah itu Setelah itu Kita hidupkan lagi Kita hidupkan lagi Sampai Keluar tombol hijau Setelah itu Kita sentuh Tombol starter Sampai Ininya Nyala Pertanda Power Apa namanya Panelnya ini Menyala Setelah itu Kita matikan lagi Kita matikan lagi Sampai Warna merah lagi Nah Ini berarti Alarm sudah Tidak Berfungsi Kontrol alarmnya Sudah tidak aktif Coba kita goyang Kita goyang Sudah tidak bunyi lagi Ini mungkin Kalau sudah diparkir Di dalam rumah Sudah kita Kunci setir Takut nanti Sering Kesenggol Anggota keluarga Sering bunyi Tidak nyaman Tidak nyaman Maka kita Kita matikan Fungsi alarmnya Nanti kalau kita Buat jalan-jalan Atau Kemana Diparkir Alarmnya Kita fungsikan lagi Dengan cara Ini Kita Tombol Yang atas Nah Kita tombol Yang atas Satu kali Ini keluar Indikator Merahnya Ini berarti Alarmnya Sudah aktif Kembali Boyang Bunyi lagi Kita matikan Nah Kita matikan Cara mematikannya Seperti tadi Cara mematikannya Kita hidupkan lagi Sampai warna hijau Setelah itu Kita tekan Tombol yang ini Setelah ini Nyala Kita matikan lagi Tombol-bombolnya Setelah itu Tidak aktif Ya Begitulah Mungkin Sekedar Sedikit Tip Dari kami Mungkin Kalau yang Baru Memiliki Honda Vario 150 Belum Mendapat Keterangan Yang jelas Mungkin Bisa Melihat Tip Dari kami Channel Nanang Suki Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Dan like Untuk Keberlangsungan Channel ini Assalamualaikum Salam Satu hati Setelah itu Ini nyala Setelah ini Berarti Sudah bisa Kita hidupkan Di Stop Kontakt Kita hidupkan Untuk Yang pertama Langkah pertama Ini Untuk Setak pertama Ini Untuk Membuka Jok Kita untuk Membuka Jok Ada tulisannya Set ini Jok Untuk yang Kedua Langkah yang Kedua ini Ini Baru untuk Menghidupkan Mesinnya Nah ini Mesinnya hidup Baru kita Starter Nah itu Untuk Langkah Awal Menghidupkan Sepeda Motor Untuk Star Kita matikan Dulu Nah yang Kedua Kita akan Berbagi Tip Untuk Masalah Alaram Masalah Alaram Kita matikan Dulu Ini ya Kita matikan Dulu Sampai Tombol Merah Untuk Alaram Pertama Untuk Menghidupkan Alaram Kita tekan Tombol Alaram Kita tekan Tombol Alaram Satu Kali Nah Nanti Disini Ada Nyala Warna Merah Di Pojok Panel Indikator Warna Merah Ini Berarti Alaram Sudah Aktif Jika Ada Sentuhan Atau Goyangan Atau Mungkin Ada Orang Yang Berniat Jahat Mau Mengambil Sepeda Nah Alaram Langsung Berbunyi Begini Nah Ini Cara Mematikannya Kita Tekan Tombol Yang Atas Ini Kita Tekan Tombol Yang Atas Satu Kali Nah Ini Sudah Mati Tapi Ini Mati Suara Alaram Tapi Alaram Masih Jalan Atau Masih Aktif Selama Tombol Tombol Panel Ini Masih Menyala Beralih Alaram Masih Aktif Jika Kita Ada Senggol Masih Aktif Lagi Ini Kita Matikan Lagi Nah Mungkin Kalau Sudah Diparkir Di Dalam Rumah Mungkin Takut Kalau Kesentuh Sering Kesentuh Nanti Bunyi Terus Menerus Bisa Dimatikan Dengan Cara Kita Matikan Dulu Panel Yang Bawah Ini Kita Tekan Agak Lama Sampai Tombol Warna Merah Nah Ini Warna Merah Kita Matikan Dulu Setelah Itu Kita Hidupkan Lagi Kita Hidupkan Lagi Sampai Keluar Tombol Ijo Setelah Itu Kita Sentuh Tombol Starter Sampai Ininya Nyala Pertanda Power Apa Namanya Panelnya Ini Menyala Setelah Itu Kita Matikan Lagi Sampai Warna Merah Lagi Ini Berarti Alarm Sudah Tidak Berfungsi Kontrol Alarm Sudah Tidak Aktif Coba Kita Goyang Kita Goyang Sudah Tidak Bunyi Lagi Ini Mungkin Kalau Sudah Diparkir Di Dalam Rumah Sudah Kita Kunci Setir Takut Nanti Sering Kesenggol Kunci Setir Takut Nanti Sering Kesenggol Anggota Keluarga Sering Bunyi Tidak Nyaman Maka Kita Kita Matikan Fungsi Alarmnya Nanti Kalau Kita Buat Jalan 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 Atau Kemana Diparkir Alarmnya Kita Fungsikan Lagi Dengan Cara Ini Kita Tombol Yang Atas Kita Tombol Yang Atas Satu Kali Ini Keluar Indikator Merahnya Ini Berarti Alarmnya Sudah Aktif Kembali Boyang Bunyi Lagi Kita Matikan Kita Matikan Cara Mematikannya Seperti Tadi Cara Mematikannya Kita Hidupkan Lagi Sampai Warna Ijo Setelah Itu Kita Tekan Tombol Yang Ini Setelah Ini Nyala Kita Matikan Lagi Tombol Tidak Aktif Ya Begitulah Mungkin Sekedar Sedikit Tip Dari Kami Mungkin Kalau Yang Baru Memiliki Honda Vario 150 Belum Mendapat Keterangan Yang Jelas Mungkin Bisa Melihat Tip Dari Kami Channel Nanang Sugi Jangan Lupa Ya Tekan Nombor Subscribe Dan Like Untuk Keberlangsungan Channel Ini Assalamualaikum Salam Satu Hati Ya Begitulah Mungkin Sekedar Sedikit Tip Dari Kami Mungkin Kalau Yang Baru Memiliki Honda Vario 150 Belum Mendapat Keterangan Yang Jelas Mungkin Bisa Melihat Tip Dari Kami Channel Nanang Sugi Jangan Lupa Tekan Tombor Subscribe Dan Like Untuk Keberlangsungan Channel Ini Assalamualaikum Salam Satu Hati Sugi Sugi